Kepala penyelidupan narkoba jenis sabu-sabu digagalkan tim gabungan reaksi cepat ke armada 1 lanal Tanjung Balai Asahan. Total sabu-sabu yang disita lebih dari 1 kilogram. Tim gabungan lanal Tanjung Balai Asahan menyergap kapal penyelidup narkoba pada Sabtu 1 Juni. Aparat lanal Tanjung Balai Asahan berkali-kali melepaskan tembakan keingatan ke udara untuk menghentikan kapal tersangka. Seorang tersangka kemudian menceburkan diri dan hingga kini masih diburu oleh petugas. Sementara seorang tersangka lain yang tertangkap basah dibawa ke markas lanal Tanjung Balai Asahan untuk diperiksa lebih lanjut. Tersangka penyelidup narkoba merupakan seorang wanita berusia 32 tahun asal Aceh. Ia mengaku dijanjikan bayaran 35 juta rupiah apabila berhasil menyudupkan sabu yang diduga berasal dari Malaysia.